Faktor yang sangat berpengaruh itu yang pasti regulasi. Yang kedua juga dari makroekonomi yang ada. Dengan adanya regulasi, omnibus law, yang sekarang tinggal peraturan pelaksananya, kemudian juga dari mulai ke arah positif masalah vaksin, dengan keyakinan-keyakinan dari seluruh dunia masalah vaksin, itu sangat membantu untuk pemulihan ekonomi yang ada. Karena selama ini di Indonesia sendiri itu sebetulnya perbankan pun sangat liquid. Cuman sekarang ini mereka melakukan filter yang sangat ketat terhadap perekonomian atau memberikan kredit, fasilitas kredit yang ada. Baik, tadi kami juga sempat melakukan dialog eksklusif bersama Jeffrey Tanujaya dari MKPI. Apa saja yang bisa digunakan sebagai masukan para pelaku dan juga pengusaha di sektor properti? Perpajakan rupanya masih menjadi fokus perhatian utama. Diharapkan ada lagi nih Pak penyesuaian dari sisi perpajakan untuk industri dan sektor properti. Existing regulation yang ada kaitannya dengan perpajakan, Anda melihat seperti apa? Kalau dari kacamata Ray. Ya, faktor perpajakan banyak sekali. Tapi yang terpenting ada beberapa di sini. Yang pertama itu masalah imauan presiden di paket-paket. Dalam periode beliau pertama itu menyampaikan untuk BPH TB yang 2,5% sampai sekarang belum ada yang melaksanakan dengan bayi. Kemudian juga BPH sewa final sampai sekarang masih 10%. 10% final itu keuntungannya berapa? Kalau dikenakan BPH finalnya 10%. Kalau menurut saya di seluruh negara itu average di ASEAN aja itu antara 5 sampai 7%. Itu yang ada. Yang ketiga, kita minta adanya sunset policy. Kalau teks amnesti sulit ya karena melalui undang-undang. Sunset policy lah. Karena masih banyak uang di bawah bantal istilah saya. Baik. Yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi real yang ada di Indonesia. Baik. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.